Pipi merah merona adalah idaman setiap wanita, karena dengan pipi merah merona wajah akan tampak lebih fresh, cantik dan terkesan lebih mudah. Untuk mendapatkan pipi merah merona sebenarnya mudah jika menggunakan makub. Kamu cukup memoleskan blus hon ke pipi dengan berbagai macam pilihan warna. Namun, terkadang blus hon tidak menempel dengan sempurna dan terkesan tidak alami. Oleh karena itu, kamu juga bisa mendapatkan pipi merah merona secara alami tanpa blus hon, seperti berikut ini. Menggunakan masker tomat seringkali diibarakan pipi seorang gadis yang merah merona seperti ranumnya buah satu ini. Warna merah dari buah tomat memang sangat menarik dan segar, selebihnya tomat juga bisa digunakan sebagai masker. Kamu bisa menghaluskan tomat dan menambahkannya dengan sedikit madu. Apabila kamu rutin memakainya, maka selain pipi merah merona secara alami, kulit wajah juga semakin halus dan juga bisa menghilangkan komedo. Memakai masker mentimun-mentimun yang mengandung antioksidan dan vitamin C ini juga bisa kamu manfaatkan sebagai masker untuk mendapatkan pipi merah merona alami. Karena kandungannya tersebut, kulit wajah kamu akan lebih cerah dan ketika kulit wajah cerah maka tidak mustahil juga pipimu akan tampak merah merona. Masker buah bimu yang biasa dipakai sebagai pewarna makanan alami ini ternyata juga bisa kamu manfaatkan untuk masker. Gunakan masker buah bimu yang sudah dihaluskan ini secara rutin setiap pagi, maka pipi merah merona akan kamu dapatkan. Masker kelopak mawar warna merah dari kelopak mawar keindahannya tidak diragukan lagi. Kelopak mawar juga bisa kamu manfaatkan untuk mendapatkan pipi merah merona. Caranya, ambil beberapa kelopak mawar lalu blender tambahkan mint dan madu lalu pakai sebagai masker di pipi kamu. Pemijatan wajah Lakukan pemijatan wajah secara rutin untuk melancarkan peredaran darah. Ketika peredaran darah lancar, maka kulit akan lebih sehat, lembab dan tentu saja rona merah di pipi akan lebih terpancar. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, lakukan pemijatan ini dengan minyak zaitun yang bagus untuk kulit wajah kamu. Rajin melakukan eksfoliating atau pengelupasan selkuit mati juga salah satu hal yang seharusnya rajin kamu lakukan. Selain untuk regenerasi kulit, tentunya cara ini juga bisa memunculkan warna merah merona pada pipi kamu secara alami. Buah strawberry selain enak dimakan atau dibuat jus, strawberry juga memiliki fungsi lain yaitu memunculkan rona merah alami di pipi kamu. Caranya juga sangat mudah, kamu cukup memotong sebagian secara horizontal, kemudian gosokkan perlahan pada pipi kurang lebih 3-5 menit. Strawberry yang juga mengandung vitamin C akan memberikan nutrisi langsung pada menjadi lebih sehat dan tampak merona. Konsumsi vitamin C dan E selain faktor eksternal, jangan lupakan juga faktor internal. Ketika kamu ingin mendapatkan warna merah merona pada pipi tentunya kamu harus memiliki kulit yang sehat dan cukup mendapatkan nutrisi. Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi kulit, kamu bisa mengonsumsi vitamin C dan E yang bisa kamu dapatkan dari sayur dan buah-buahan. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.